Intro Kabar gembira bagi penumpang MRT Sistem pembayaran MRT melalui QR Code atau kode respon cepat akan diterapkan pada akhir Oktober atau paling lambat akhir tahun 2019 Penggunaan QR Code bertujuan untuk mempermudah pembayaran Seleksi penyedia jasa ini diikuti oleh penyedia sistem QR Code diantaranya Co-Pay, OVO, dan Link Aja Perusahaan kini mulai menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk mendukung sistem pembayaran QR Code tersebut Tidak hanya itu MRT Jakarta nantinya akan meluncurkan aplikasi mobile MRT Jakarta Ini dilakukan agar mempermudah penumpang untuk mengakses tujuan serta melakukan pembayaran Selain itu perusahaan akan menerbitkan kartu perjalanan multitrip MRT Jakarta pada November mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!